Intro Unggah menu makan sahur secukupnya Akun BKS di serbu netizen Itu kelas mewah Ditulis oleh Niha Alif di Seward.com Halo, Assalamualaikum Berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk membacakan informasi selengkapnya Jangan lupa untuk para jurnalister yang belum subscribe Subscribe dulu dan juga nyalakan loncengnya Setelah netizen dibuat hebo dengan ucapan Ari Untung di podcast Daniel Mananta Kini giliran sohibnya BKS yang bikin gaduh Ini lantaran unggahan ucapan makan sahur yang diiringi gambar makanan mewah Dan di atas gambar justru tertulis secukupnya Dan diiringi ayat mengenai makan secara sederhana Sontak postingan BKS mendapat serangan warganet yang merasa terhina Bayangkan kalau definisi sederhana saja ada 4 macam minuman Mulai susu, jus jeruk, teh dan kopi Lalu yang kategori cukup dan berlebihan seperti apa Mungkin hal ini secara terlangsung menunjukkan kualitas Anggota Dewan dari BKS yang senang bermewah-mewahan Kita jadi diingatkan berita anggota Dewan dari Gerindra Yang kecewa karena tak ada menu lobster saat kunker Atau pernyataan Mardani Alistaira yang menyebut teroris terjadi Karena ada ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi Padahal elit BKS sendiri berfoya-foya dalam hal makan sahur Dibanding kebanyakan rakyat Indonesia yang hanya makan nasi lauk telur Dan cuma segelas air putih atau teh Berikut postingan akun BKS yang kini viral Sahabat BKS, selamat makan sahur bersama keluarga Semoga menjadikan ibadah Ramadan hari ini penuh berkah Tulis at BKS sejahtera disertai gambar di atas Berikut beberapa komen netizen menanggapi postingan BKS At June underscore dia 77 Secukupnya kayak gitu Hikmah puasa biar merasakan bagaimana perihnya perut mereka yang tak berpunya Kalau pik yang kamu palsang itu jauh dari secukupnya Tapi mewah bagi mereka yang tak berpunya Pekok Selanjutnya At 8 underscore vero underscore 8 Al-A'raf 31 Harusnya kasih ilustrasi kurma 3 biji Air putih 1 gelas At Bang Ben 266 sekian-sekian Dari sahurnya kelihatan tamak rakusnya Selanjutnya Oleh at smile underscore guys Wow jangan berlebih-lebihan standar menu sahurnya Amerika atau Eropa banget Min Top emang BKS sejahtera Selanjutnya datang dari laingan Lisa Yang bener aja lu Masa makan segitu lu bilang secukupnya Lalu komentar selanjutnya datang dari at harahap 5 Caption dan gambar gak berkesesuaian Sama dengan di kehidupan nyata Lo beda omongan dengan tindakan Maka bermimpilah yang indah untuk 2024 Oleh at Rio Adi Cekka-cekka-cekka Mewah Min Alhamdulillah aneh cukup merebus plus ayam goreng plus teh manis Wajar kalau banyak netizen emosi bahkan menunjukkan gambar sahur yang cuma sepiring nasi Dan seiris tempe Cocok dengan namanya BKS sejahtera Jadi wajar kalau yang berlebihan dibilang secukupnya Hingga detik ini postingan tersebut masih eksis meski sudah diolok-olok netizen Entah bagaimana dengan menu saat buka puasa nanti Bisa-bisa isinya satu ekor ayam pandori Nasi biryani Burger Hotdog Salad Dan juga berwarna-warni minuman Mulai dari susu kambing Susu unta Hingga aneka jus dan minuman bersoda lainnya Dan tentu saja dengan caption dibalut kesolehan ala PKS dengan ayat makan secukupnya Ini jadi mengingatkan kita tentang celoteh Ahok Bahwa kitab suci memang bisa dipakai untuk membodohi Contohnya ya PKS ini Apapun bentuk ketamakan mereka akan dibalut dengan kitab suci Yang digunakan sebagai tameng atas perbuatan buruknya Maka jangan heran kalau PKS juga pernah mengatakan kalau pemimpin muslim yang korup lebih baik ketimbang kafir Inilah contoh logika sesat yang menyesatkan Apalagi kelakuan ini dilakukan di bulan suci di mana harusnya setan-setan diikat dan nafsu harus ditahan Bukannya mendoakan agar saudaranya yang dari ekonomi lemah bisa menjalankan ibadah puasa hingga akhir Malah upload foto bermewah-mewahan Bayangkan kalau orang-orang yang bekerja sebagai kuli kasar Tukang ojek atau pekerjaan dengan gaji seadanya Melihat postingan PKS Mereka pasti akan menangis melihat makan sehari-harinya Ternyata jauh di bawah definisi secukupnya Lebih berbahaya lagi jika sampai putus asa Tak bersyukur hingga memilih bunuh diri Mungkin PKS yang doatnya sebagai ambil adat islami sangat tak pantas Mungkin pernah sedah buta tak bisa membedakan mana halal dan haram Atau yang baik dan benar Bukannya partai satu ini juga terkena kasus korupsi impor daging sapi Jadi cocok sudah kalau jatuh cintanya sama Anis Di mana banyak proyek unggulan terancam mangkrek dan dikorupsi seperti Formula E dan program DP 0 rupiah Semoga saja setelah HTI dan FPI Partai Kadrun ini juga ikut menyusul dibubarkan Karena denger-dengar dalam anggaran dasar Mereka juga tak mencantumkan Pancasila Apalagi ada jelas kaitan antara HTI, Ihwanul Muslimin dan PKS Selama ini jika ada kejadian terorisme Partai ini juga nomor satu Jadi pembela teroris dan menuduh pemerintah macem-macem Tapi giliran korban bom gereja berjatuhan Tak sedikit pun ucapan simpati keluar dari mulut mereka Akhirnya PKS harus jadi the next target dari pemerintah Untuk upaya pembersihan radikalisme secara menyeluruh Karena percuma saja dua ormas Islam dibubarkan Kalau nyatanya ada parpol yang diam-diam mengidolakan kilafah Kita tunggu saja kabar baik selanjutnya Kalau bau tegas memberantas radikalisme hingga ke akar Mungkin pembubaran PKS bisa mulai dilakukan Begitulah kura-kura Dan bagaimana menurut para jurnalister? Silahkan untuk tulis opini Anda di kolom komentar Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Reserval Kabinet Menteri ini layak ditendang Ditulis oleh ArgoDCward.com Halo, berjumpa kembali dengan suara samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk menonton video selengkapnya Jangan lupa untuk subscribe dulu dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Isu reserval kembali bergulir Biasanya reserval dilakukan karena dua hal Yaitu ada menteri yang curi uang negara dalam bentuk kebijakan Baca korupsi Atau menteri yang kinerjanya tidak perform dan kurang nendang Namun reserval kali ini karena adanya kementerian baru Yaitu kementerian investasi yang khusus menangani investasi dalam negeri Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi NKRI Dan adanya peleburan dua kementerian Yaitu Kemendikbud dan Kemendristek Menjadi Kemendikbudristek Sekalipun telah beberapa kali bongkar pasang kabinet Tapi yang namanya benalu dan duri dalam daging itu ya pasti tetap akan ada Inilah fakta kehidupan yang tak terbantahkan di dunia yang fana ini Para duri dalam daging ini memang harus dibersihkan Agar tidak menjadi borok dan nanah Sehingga lambat laun berkembang biak menjadi tumor dan kanker ganas Yang menyerang persendian kaki dan tangan NKRI Sehingga menjadi rapuh dan goyah Para menteri yang kurang perform itu ibaratnya perawan tua gendut buruk rupa Yang terpaksa dinikahi Namun pada akhirnya terpaksa harus diceraikan di kemudian hari Karena oh yes oh no nya kurang kencang Kura-kura begitu analoginya Salah satu contohnya yaitu si menteri perdagangan yang bernama Muhammad Lutfi ini Ada beberapa persoalan orang ini layak dimutilasi jabatannya Antara lain yang pertama kinerjanya kurang perform Yang kedua subsidi pupuk yang semakin kesini semakin tidak jelas Sehingga tidak berdampak pada suasembada hasil pertanian Dan yang ketiga Ini yang paling fatal Yaitu keputusannya yang akan mengimpor beras 1 juta ton di masa panen raya Ini kan ngaco Mengimpor beras di masa petani panen padi Gimana ceritanya coba Padahal Presiden Jokowi sendiri sudah komitmen tidak akan impor-impor pangan lagi Ini malah nyayal harus poko ekudu impor beras Sudah begitu pakai acara nantang segala Siap diberhentikan Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan Saya mesti ambil keputusan-keputusan yang tidak populer Saya hadapi Kalau saya salah saya siap berhenti Tidak ada masalah Ujar si Pak Menteri itu dengan nada emosi Dalihnya cadangan beras pemerintah di perumbulok saat ini sangat sedikit Sehingga belum tentu cukup untuk stabilisasi harga Dalam menghadapi momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Sehingga harga beras akan sangat mudah dipermainkan pedagang atau spekulan Cadangan beras dibulok di bawah 500 ribu Itu yang saya takutkan Karena dengan 500 ribu itu pemerintah bisa dipojokkan oleh pedagang dan spekulan Kalau harganya naik saya juga yang disalahkan Ujarnya Akibatnya fatal Baru masih wacana dan masih rencana soal impor beras Harga gabah di tingkat petani pun tumbang tak berdaya Sebagai imbas efek domino dari rencana si Pak Menteri ini Padahal Buas sebagai Direktur Utama Bulog Sudah menjelaskan bahwa stok beras di NKRI Masih aman sampai bulan Mei 2021 Yang merupakan masa panen raya Hari ini per hari beras CBP atau cadangan beras pemerintah itu Ada 902 ribu ton Kurang lebih Dengan tambahan sarapan kemarin Dari 800 sekarang sudah bertambah Kalau secara keseluruhannya yang dikuasai bulat itu mencapai 923 ribu ton beras per hari ini Jelas Buas Dan juga bukankah Presiden Jokowi sudah tegaskan Bahwa negara tidak akan ada lagi yang namanya impor komoditas beras Hingga bulan Juni 2021 mendatang Memang iya Ada nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam Soal impor pangan Namun nota kesepahaman itu hanyalah opsi belaka Yang dapat ditempuh sewaktu-waktu Bukan suatu kewajiban harus impor-impor pangan ini itu seruasuk beras Jadinya agak aneh bagi saya dan juga masyarakat luas Khususnya di kalangan para petani Mengapa si Pak Menteri itu tetap ngotot pokoknya harus impor beras Ada apakah gerangan Sebagai rakyat awam Tentu saja Anda dan saya juga pasti heran Logikanya bangsa kita ini adalah bangsa yang gemar ripah loh Jinawi Ibaratnya tanam batu dan kayu jadi tanaman Kenapa harus impor beras segala Yang merupakan tanaman pokok di negara kita Sejak dulu kalau negeri di Samrut Katulistiwa ini memiliki kayaan alam yang berlimpah Ruah dengan tanah yang subur Seharusnya kita yang menjadi negara pengekspor Bukan sebaliknya Masa Thailand dan Vietnam yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara kita Kok bisa-bisanya jadi pengekspor beras ke negara kita Yang alamnya lebih subur dan lahan pertaniannya jauh lebih luas dari mereka Tapi herannya dari tahun 2000 sampai tahun 2019 Negara kita selalu dan selalu mengimpor beras secara besar-besaran hingga skala jutaan ton Puncak impor beras besar-besaran itu terjadi pada tahun 2018 yang lalu Dimana bangsa kita mengimpor beras sebanyak 2.253.824 ton Yang nilainya setara dengan 1,037 miliar USD Ini kan sabeleng Para mafia beras pun tertawa ngakak Berpesta pora salto jumpalitan Sambil dansa dan minum wine Sementara rakyat kecil dan para petani hanya bisa gigit jari Sambil telan ludah basi Apakah si Pak Menteri itu adalah sejenis makhluk antah berantah bagian dari mafia pangan Awah gelap Mari kita bertanya saja kepada pasir berbisik dan rumput yang bergoyang Barangkali di sana ada jawabnya Kura-kura begitu Dan bagaimana menurut para jurnalister Silahkan untuk tulis opini Anda di kolom komentar ya Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like dan juga share Sambara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton